Cara mengganti karet bed pingpong Bagi kamu yang belum tahu cara mengganti karet bed pingpong, simak terus tutorialnya di video ini. Pertama, siapkan karet baru yang akan dipasang dan lem cair khusus bed. Kamu bisa beli di toko atau di online shop. Berikutnya, lakukan pengletekan atau pelepasan karet lama dari kayu bednya. Kalau rencananya karet bekas mau dipakai lagi, maka hati-hati membukanya. Jangan sampai robek atau rusak. Bersihkan sisa lem yang masih nempel atau tertinggal di permukaan bed. Selanjutnya, ambil lem cair yang sudah disediakan. Oleskan ke seluruh permukaan bed. Menggunakan sepon atau terserah, pakai jari tanganmu juga boleh. Pastikan lem teroles merata di permukaan bed. Setelah yakin rata, diamkan bed tersebut selama beberapa menit. Biasanya 15-20 menit sudah kering. Selanjutnya, oleskan juga lem di permukaan sisi dalam, karet bed yang mau dipasang. Pastikan seluruh permukaan bed terbasahi lem secara merata dan sempurna. Lalu diamkan beberapa saat agar lem mengering, hingga warna lem menjadi transparan, seolah-olah tidak ada lemnya. Setelah yakin kering, selanjutnya tempelkan karet. Di permukaan kayu bed, hati-hati pastikan lurus ya, karena kalau salah harus mengelupas lagi, mengulang dari awal. Setelah tertempel, tekan-tekan seluruh permukaan agar lengket tertempel secara merata. Langkah terakhir adalah lakukan pemotongan sisa karet di sekitar bed. Siapkan alat pemotong yang tajam. Ini aku menggunakan cutter yang isinya kuganti yang baru. Agar mudah dan hasilnya bagus, sebaiknya pemotongan dialasi dengan kaca. Selanjutnya, lakukan pemotongan dari mulai sisi samping terus memutar hingga terpotong semua. Saat memotong seperti ini, pastikan ujung kater di tekan semaksimal mungkin agar karet putus dalam sekali potong. Bila ada yang belum putus, bisa diulangi memotong di bekas potongan sebelumnya sampai benar-benar putus. Taram, akhirnya berhasil. Lakukan langkah yang sama untuk sisi bed sebelahnya. Oke guys, terima kasih sudah menonton tutorial ini. Selamat mencoba! Terima kasih sudah menonton!